Nissel banget gue dateng ke negara ini A, B, C, D, E Kalau misalkan Malaysia itu alfabetnya Inggris A, B, C, D, E, F, G Jadi Yang 4 Cepet banget ya Hai guys, jumpa lagi di Bang JK Channel Hai guys, apa kabarnya? Semoga rezeki kalian bertambah Di samping rezeki yang ada ya Kali ini pembahasannya adalah culture shock di Malaysia Jadi buat orang yang mau pergi ke Malaysia Atau yang punya pengalaman sama Ini wajib tau info ini guys Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng Apa aja cover shocknya? Gue udah hampir 3 minggu tinggal di Malai Dan tau gak yang bikin gue culture shock itu bukan orangnya Bukan juga makanannya, bukan juga budayanya Jadi apanya? Cebak apa? Culture shock adalah disini itu coffee shop cuman buka sampe sore Bahkan ada coffee shop yang buka cuman sampe jam 4 Kebanyakan tuh jam 5, jam setengah 6 gitu Kemarin gue sempet ke salah satu coffee shop Gue baru masuk kayak jam 3an gitu Terus udah dudukan Mau gak mau udah pesen dong Karena gue gak cek tuh Dia bukanya sampe jam berapa gitu kan Pas gue baru 15 menit Pertanyaan tiba-tiba bilang kayak Sorry we are closing soon Pertanyaan tiba-tiba Karena waktu itu hanya sampai jam 4 Jadi gue kayak Hah? Cepet banget ya Jadi disini tuh coffee shop mereka bukanya tuh sama kayak working hours Meanwhile Dulu kan kayak banyak coffee shop yang berlomba-lomba buka sampe pagi kan Karena ya culture shop itu abis kerja nongkrong dulu Nah gue gatau sih Budaya disini tuh apakah tidak sama gitu ya Itu yang bikin gue cukup culture shop kayak Susah ya nemuin coffee shop yang bukanya tuh sampe malem Karena dikit banget opsinya gitu Gue misalnya kayak mau nugas malem-malem tuh jam 6 udah tutup men Gue udah harga 3 minggu tinggal di Malai Yang suka di war Yang suka ke KP Suka ke warung kopi Pasti galau guys Kalau di Malaysia ya Jam 4 dah tutup ya Itu gimana tuh guys Rata-rata kalau di Indonesia guys Coffee shop itu tutupnya jam 12 malam guys Kalau warung kopi dia tutupnya Dia nggak tutup-tutup guys 24 jam gitu guys Mungkin kalau di Malaysia Tutupnya jam 4 ya Itu gimana tuh guys ya Yang suka ke warung kopi pasti bakal galau banget guys Apalagi yang nganturnya di kopi shop ya Wah parah guys Harus bikin kopi shop sendiri nampainya disana Bikin 24 jam ya Ini peluang bisnis nih guys 5 culture shop yang pernah gue alamin pas kuliah di Malaysia Sebenernya sih gue udah pernah bikin video ini ya di Youtube Dan ya gue dirujak lah sama negara kabupaten Tapi nggak apa-apa gue coba bikin lagi disini Nah sebelum masuk videonya gue cerita dulu nih Gue kuliahnya di Malaysia bagian mana Gue itu kuliah di Kedah Tepatnya di University Utara Malaysia Jadi dia itu posisinya dekat perbatasan Malaysia dan Thailand Jadi gue kalau ke Thailand tuh cuma 10 menit lah Yang pertama itu perkara alfabet Jadi kan Indonesia itu alfabetnya alfabet Belanda A, B, C, D, E Kalau misalkan Malaysia itu alfabetnya Inggris A, B, C, D, E, F, G Jadi kita lumayan sering miskom di perkara alfabet Terutama kalau misalkan lagi Ya misalnya dia kan di asrama gitu kan Nongkrong main gitar Terus dia nanya Eh, you main key apa? Gitu kan Terus yaudah gue bilang aja kunci E Gitu kan Gue bilang kunci E Dia nangkepnya E bahasa Inggris tuh nggak lo? Kunci A Terus udah lah miskom gitu kan Gue bilang Bang, kunci E bang, kunci E Hah, kunci E ini kunci E Jreng gitu kan Terus gue tunjukin ini bang Maksudnya yang ini Oh, kunci E Yang nomor 2 Ini sih rahasia umumnya Terserah deh mereka mau ngaku apa nggak Tapi adanya segregasi secara tidak langsung Di antarmurid Maksudnya gimana tuh, Bu? Maksudnya gini Jadi pas gue masuk kelas nih Pertama kali banget nih Pertama kali banget gue akuliah Masuk kelas Sek gitu kan Gue perhatiin nih tempat duduknya Karena kan gue bingung dong duduk di mana Nah, gue perhatiin tempat duduknya Yang Melayu duduk sama Melayu Tionghoa duduk sama Tionghoa Yang India duduk sama India Nah, terus gue orang Depok duduk di mana nih? Dan itu tuh duduknya bener-bener berjarak gitu Lalu kan gue bingung gitu kan Gue harus duduk di mana Tapi ya Yaudah, akhirnya karena kepisah-pisah gitu Gue juga jadi misah Karena waktu itu gue ada sama temen gue orang Indonesia juga Jadi kita berdua aja gitu misah gitu dari yang lain Tapi disitu gue masih positive thinking Ah, mungkin ini karena baru kali ya Hari pertama Ntar juga lama-lama ngebaur Eh, kagak Ampe gue semester 6 Tiap kali gue masuk ruangan Itu pasti begitu Kepisah-pisah, Pak Tapi kalau gue sebagai orang Indonesia sih Kita ngebaur aja lah Mau Melayu, Tionghoa Terus sampai India Atau apa Anak-anak internasional student yang lain Kita emang ngebaur aja Mau kerja kelompok juga Kita kagak milih-milih Yang penting Ya, saling respect aja satu sama lain Nomor 3 Nomor 3 ini adalah Terlalu adil Hah? Maksudnya gimana bu? Terlalu adil Jadi gini Awalnya gue kira ini bukan kultur gitu Karena mungkin Ah, cuma sekali kejadian gitu kan Tapi Ampe ada 3 Ya, 3 kali insiden Yang kayak gini juga Gue ngerasa kayak Oh, ini jatohnya kultur nih Ceritanya gini Jadi ada 1 kedai nasi lemak Ada 1 kedai nasi lemak Enak banget Gue ngomong kayak mursi tuh barusan Pokoknya enak deh Gue suka banget makan disitu ya Jadi dia tuh nasi lemaknya Aduh, kalau gue ngasih klunya ketahuan lagi Ya, pokoknya enak deh nasi lemaknya Terus Dia tuh buka Ya, dari siang sampai malem lah gitu Dari siang makan siang sampai malem Pokoknya Anak-anak tuh pasti makan disitu deh Gitu pada zamannya Nah, gue pun kesitu siang-siang gitu kan Pas gue dateng Tau-tau tuh Kedai nasi lemak tutup Gue tanya dong Kak, kenapa tutup kan saya mau beli? Oh iya Kita pindah jam buka Hah? Jam bukanya gimana tuh? Jadi kita buka malam saja deh Gitu Hah? Buka malam saja? Emang kenapa, Kak? Iya, pihak kantinnya Nyuruh kita buka malam saja Karena kalau kita buka siang Takut nanti yang toko-toko lain Gak laku Lah, kok begitu? Gak laku bukan urusan Apa ya? Pihak kantin gak sih? Itu mah udah Masing-masing toko gitu kan Nah, itu kasus pertama tuh Ini sekarang kasus kedua Kali ini Korbannya Kedai Siam Kedai Thailand gitu kan Nah, ada di kantin juga Dideket salah satu fakultas Pokoknya ini rame banget Bukannya siang doang bahkan Bukannya pagi ke siang lah Sampai pokoknya jam-jam 3 tuh Dia udah tutup Pagi ke jam 3 Gue waktu itu Pengen makan di kedai Thailand ini Dia jualan cambo Cambo tuh baksonya Thailand Eh, wangi deh pokoknya Kalau baksonya Thailand tuh Gue pengen makan tuh Gue dateng ke kantin yang ada si Kedai cambonya ini Gue dateng Tek Udah gak ada tuh Udah gak ada Bener-bener hilang Lang-lang-lang-lang-lang Tapi gue nanya orang sekitar situ Gak ada yang tau dia kemana Sampai akhirnya ya Beberapa hari kemudian Atau beberapa minggu kemudian gitu Gue lupa Gue nemuk lah dia di kantin yang lain Ini kan Oh, gue seneng banget Langsung gue samper tuh Kedai Thailand Gue belilah Set Pas gue beli Gue nanya sama si akaknya Kan kalau misalkan Thailand Selatan Orang Thailand Selatan gitu ya Yang perbatasan Malaysia Dia bisa bahasa Melayu Gue nanya deh sama orang Thailand Selatan ini Kak, kenapa pindah? Terus jawabannya dia gini doang Ya Biasalah Gitu Jadi gue sekarang udah paham nih Oh, jadi kayak Kalau ada yang terlalu mencuat Lo gak boleh tuh Gitu Nah, ada contoh lagi gak bu? Ada yang ketiga nih Jadi temen gue Tapi kalau ini belum sempet jualan Baru mau jualan Gue mau jualan Jadi temen gue kepikiran Gue jualan Kalau terlalu laris dipindahin gak sih? Gak boleh ya Gak harus bagi-bagi rezeki Nasi padang tuh di kampus ya kan Karena temen gue orang Minang Palembang itu campuran Nah, dia datenglah ke sebuah kantin Maci Aina, buka kedai nih kat sini Terus kata macinya Oke, oke Kedai apa? Terus dia bilang lah Nasi padang Oh, tak boleh Kok gak boleh? Maci ya Kalau jualan yang lain boleh Tapi kalau nasi gak boleh Jadi kalau disini gak boleh sama Nah, kalau kali ini kejadiannya Belum jualan Udah gak boleh duluan nih pak Jadi maksud gue Oh, berarti emang kalau disini Terus semua harus kayak sama rata gitu Ya, gimana ya? Gue terbiasa di Indonesia Yang kalau gak laku Lo berkompetisi sih ya Jadi kalau gak laku tuh Ya, lo berinovasi Sampai akhirnya jadi laku gitu loh Gak perlu Laku by system Jadi, ya gak tau lah Ini culture shock juga buat gue sih Nah, nextnya yang nomor 4 Kalau ini culture shock yang positif sih sebenarnya Jadi kalau di Malaysia itu Ya, gue gak bisa ngomong Malaysia sih ya Di Kedah, di Universiti Utara Malaysia Tepatnya Dosen-dosennya mudah digapai Jadi bener-bener At least di jurusan gue ya Gue bener-bener ngerasain kayak Dosen tuh bisa diajak diskusi banget gitu loh Kan gue sharing session lah Sama temen-temen gue di Indonesia gitu kan Wah, gila bu, disini Mau nanya perkara tugasnya tuh Kayak sombong-sombong banget Di WA susah bales dan segala macem Wah, kalau misalkan disitu tuh International student tuh Ya, mereka tau lah Kita tuh bawa duit gitu loh Ke negara mereka Jadi gue tuh bener-bener di Ya, bukan dianggap aja juga Enggak, cuman maksudnya Setidaknya diperlakukan layak lah gitu Jadi dosen-dosennya tuh baik-baik banget Apalagi pas skripsi Pas skripsi nih, lo bayangin Kan kalau misalkan Anak-anak Indonesia kan bawa-bawa makanan Atau apalah Buat supaya mereka mau ketemuan atau apa Ini kan gue nyoba hal yang sama ya Saking paniknya nih gue Kalau misalkan skripsi gak jadi atau apalah Gue kasih gamis Eh, gamis apa-apa Pokoknya rendang dan segala macemnya gue bawa Nah, terus dosennya tuh sampe bingung Ini kamu kenapa sih Ngasih-ngasih barang ini Oh iya, kalau di Indonesia Kalau gak ngasih-ngasih barang ini Susah mau ketemuannya Terus akhirnya si dosen ini kayak Oh gak usah, mau usah Kok gak usah, gak perlu ngasih-ngasih Tapi thank you ya udah ngasih gitu Tapi jujur aja karena mereka baik Gue jadi sering jujur aja ya Bo-bo oleh-oleh dari sini Kayak Waktu gue kelulusan tuh Lecturer gue Gue kasih kopi Indonesia Yang kayak gitu-gitu Jujur aja ya Jujur aja gue tuh jarang banget Ngomong kayak Ah, gue males nih ke kelas Gara-gara dosennya kayak gini Gue tuh jarang banget Karena mostly gue bener-bener nyaman Jadi gue emang kuliah tuh nyaman Dan emang jadi bikin semangat gitu Buat masuk kelas Nah, sekarang yang terakhir nih Ini gue bukan culture shock jatuhnya ya Teknologi shock Jadi canggih banget nih Perkara paket data Jadi kan kalau di Indonesia Kalau lu gak ada paket data Lu assalamualaikum kan Lu gak bisa ngapa-ngapain Nomor lu cuma bisa buat telpon sama SMS Nah, kalau di Malaysia Ya at least era gue lah Gue pake Maxis ya sama Selkom waktu itu Kalau gak ada paket data Lu tetep bisa WA Gila gak? Jadi Gue tuh bener-bener jarang banget Beli paket data Karena Kalau cuma buat ngecet-cetan Itu udah bisa Yang penting Kartu lu aktif aja Jadi kalau misalkan beli paket data tuh Fungsinya kalau misalkan lu mau main game Apa namanya Nonton Youtube Nah, itu lu baru tuh beli paket data Tapi kalau misalkan lu cuma cet-cetan WA atau lain Itu tuh udah Ya lu tinggal aktif aja kartunya Dan menurut gue itu Ngebantu student banget sih Ya gue berharap Telkomsel, XL, Indosat Bisa lah ya disini Ngebantu para student-student sini Yang penting kartunya aktif aja WA sama lain Udah bisa dipake gitu kan Jadi gak memberatkan para mahasiswa disini Nih, gue kasih bonus lagi Gue kasih bonus Ini bukan culture shock Teknologi shock lagi KTP-nya Malaysia Itu mah udah lebih-lebih dari IKTP sih KTP-nya Malaysia tuh udah Lebih-lebih dari IKTP Bahkan KTP-nya Malaysia itu Bisa dipake buat ngambil duit Jadi nyambung ke bank Gue gak tau deh Kapan Konoha bisa jadi kayak gitu Tapi Kalau sama negara kabupaten aja Kita kalah Aduh Kita harus step up sih guys Ya, segitu aja Culture shocknya Ini buat berdasarkan pengalaman pribadi Kalau ada yang gak seneng Ya, oke lah Fine Gak ada masalah Komen aja di bawah Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya Perkara seputar perkuliahan di Malaysia Kalau misalkan yang mau dilengkapi lagi Ada di Youtube Ini info yang sangat mantap ya Kita juga perlu tau Dan dia mau share ke kita-kita guys Thank you ya Bubadepo 402 ya Nissel banget gue dateng ke negara ini Nissel banget gue dateng ke negara ini Kenapa? Bayangin aja deh Masa Banyak banget playground gratis Kalau bahasa anak jaksel mah Lagi culture shock ini gue Playground gratis tuh gimana? Aneh ya Kan anak gue jadi gak mau pulang Di negara ini juga Gak ada yang merobos lampu merah Coba bayangin Lampu merah nih kosong nih Di perempatan Yang jalan yang harusnya hijau Tapi gak ada mobil Tapi disitu gak ada yang merobos Kan aneh Aneh banget Dan yang paling parah Kemarin gue ke toilet nih Ada orang ngantri bareng gue Dua orang Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan Tapi dia nyuruh ke mas bulan Itu kan aneh ya Walaupun emang yang dateng gue duluan sih Tapi kan dia depan dia udah kebuka mah dia aja yang masuk Ngapain nyuruh gue ya Emang aneh dah nih negara Aneh banget negara Kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya Kalau ini culture shock yang positif ya Namanya gak gitu Tapi Kagum Itu kagum sama negara orang ya Bukannya culture shock Itu dia Apa culture shock kamu Saat tinggal di Malaysia? Culture shock tinggal di Malaysia Bahasa sih Sebenernya sama Tapi artinya beda Kayak cuman Dulu gue naik Grab Abangnya tanya Boleh pusing di depan nih Boleh pusing di depan gak? Terus gue bingung Siapa yang pusing di mobil ini? Gitu kan Oh ternyata pusing itu adalah puter wali Terus misalkan mereka biasa ngomong enak, sedap Kalau kita kan sedap lebih karah Kuasso gitu Ini udah sedap nih masakannya gitu Bukan kayak Enak juga nih disini ya Atau apa Maling gitu sih Kayak lucu Sama tapi beda Apa culture shock tinggal di Malaysia? Culture shock Oh i got one Kalau di Indonesia Ya ulang tahun Yang teraktir Tapi kalau misalnya disini Ya ulang tahun Yang diteraktir Makanya gue stay disini Ini Apa Berarti kalau misalnya kita lagi ulang tahun Kita langsung ke Malaysia Karena kita bakal ditraktir oleh banyak orang Wah enak banget Shop tinggal di Malaysia Culture shock Oh sampai sekarang masih shock sih Walaupun udah Itu orang sini Suka banget yang namanya double park Apa itu? Kadang tuh ada parking yang kosong Tapi mereka gak mau parkir loh Mereka tetap double park Dan itu Dan itu Lumayan buat shock sih Lumayan buat shock sampai sekarang Orang suka parkir Seenak-enaknya Apa culture shock tinggal di Malaysia? Culture shock tinggal di Malaysia itu Untuk lokalnya mungkin kaget ya Kalau Chinese Indonesia Ngomongnya bahasa Indo Untuk daily conversationnya Culture shock tinggal disini tuh Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Kayaknya kalau lowongan kerja disini itu Gak pernah nyaminin Maksimum umur deh Jadi kayak semua umur tuh Bisa jadi bidang itu Asalkan kita mumpuni dan kita mampu di bidang itu Beda kalau nih Biasanya suka ada minimum Maksimum umur 35 tahun Banyak kayak gitu-gitu Apa culture shock tinggal di Malaysia? Kalau culture shock Dulu pertama kali datang ke fast food disini Itu agak surprise Karena nemuin karyawannya Ada beberapa yang memang sudah berumur Waktu itu ada ibu-ibu lah Ibu-ibu sama bapak-bapak yang memang sudah cukup berumur Dimana kalau mungkin kalau kita compare sama di Indo Mungkin di fast food kayak gitu Fast food restoran jarang banget Yang memang ada pekerja yang memang sudah berumur Berada rata-rata yang masih muda semuanya Nah begitulah guys Beberapa culture shock jika kamu pertama kali di Malaysia Atau tinggal di Malaysia guys Ternyata kalau kita ingat-ingat dari impu-impu yang Orang-orang yang pernah ke Malaysia Katakan bahwasannya guys Ini kesimpulan saya guys ya Banyak culture shock yang positif Yang harus kita tiru guys Yang pertama yang paling saya suka banget ya Disana tuh orang kerja tuh gak ada batasan usia guys Asal dia mau kerja Kompeten di bidang dia Yaudah kerja aja ya Kemudian yang satu lagi yang saya suka Dari Malaysia itu banyak playground guys Jadi anak-anak kita tuh punya banyak mainan ya Walaupun kita gak bisa beli mainan tersebut Tapi dia bisa main-main di playground guys Itu sangat bermampat banget guys ya Kemudian yang satu lagi ya kan Bisa WA walaupun tanpa paket data guys Ini juga sangat kita inginkan ya guys ya Jadi walaupun kita tuh gak bisa beli paket Tapi kita masih bisa WA Wow ini mantap guys ya Dan mungkin Indonesia kalau mau meniru ini ya kan Masyarakatnya pasti lumayan terbantu ya Dan kemudian yang satu lagi Disana itu guys motor boleh masuk jalan tol ya kan Gak cuman mobil doang yang di jalan tol ya Ini guys bener-bener culture shock banget ya kan Nah bagaimana menurut pendapat kamu Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu baru Saya cukupkan video yang sampai sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao